Nah, yang menarik dari Pak Amin adalah Pak Amin merasakan hal yang sama dengan apa yang kami rasakan dengan apa yang dirasakan oleh banyak rakyat Indonesia atas sistem politik dan sistem demokrasi kita hari ini Demokrasi yang harusnya demokrasi iski tapi sudah berubah menjadi demokrasi kes iski Itu yang kita menjadi perhatian kita semua dan beliau menegaskan walaupun beliau telah meletakkan perubahan atas undang-undang dasar mulai remen pertama hingga keempat beliau tidak keberatan untuk undang-undang dasar ini disemunakan kembali untuk membalikan cita-cita para peribangsa menunjukkan Indonesia Sejahtera, Adil, dan Mampu Itu pengantari saya Saya kemarin melihat banyak pelintiran-pelintiran berita, persepsi yang pernah ditangkap salah baik oleh teman-teman, bersama politisi maupun masyarakat Tidak ada ucapan yang disampaikan dari kami pimpinan bahwa kita sudah memutuskan untuk amendement bidang apalagi merubah sistem pemilihan presiden di MPR yang ada adalah kami berkunjung menyampaikan berbagai aspirasi yang kami terima yang pertama adalah aspirasi atas amendement permintaan usulan amendement terbatas untuk menghadirkan PPHN dengan menambah dua ayat di dua pasal undang-undang dasar kita yang kedua amendement atau kajian amendement secara menyeluruh untuk lakukan penyempurnaan Yang ketiga, kembali ke undang-undang dasar sesuai dengan dekrip presiden 5 Juli 59 beserta penjelasan dan terakhir Lagi kemudian, aspirasi kembali ke undang-undang dasar yang asli dan perubahannya melalui alindung Nah yang terakhir, tidak perlu amendement karena undang-undang dasar kita hari ini sudah sesuai dan masih cocok amendement itu harus melalui aturan yang sudah dilakukan oleh kemudian dasar sesuai dengan pasal 37 diusulkan oleh 1 per 3 korumnya 2 per 3 dan seterusnya jadi tidak pernah kita menyampaikan kita akan kembali memilih presiden di MPR belum karena kita belum bersih jalan dan Pak Maemin juga kami dapat masukan yang luar biasa ternyata menurut beliau untuk mengatasi berbagai undang-undang yang ada ini tidak cukup dengan merupakan undang-undang tapi melalui pepangkalnya itu menyempurnakan atau melakukan perubahan di konstitusinya itu biasa karena banyak lubang-lubang yang kadang dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan tertentu oleh orang-orang tertentu dan seterusnya beliau juga menyampaikan kepada kita merima dengan baik besoknya beliau akan menyiapkan berbagai masukan secara tertulis karena kami sudah bertekad bahwa kami akan membuat suatu legasi dokumen kearifan yang kita sampaikan ke MPR yang akan datang maupun kepada presiden terpilih yang akan bagi PKB konstitusi yang sudah ada telah memiliki peran penting dalam proses demokrasi yang berjalan kita telah melakukan emandemen sejak 2022 2022 2.000 2.000 ya 99 sampai 2.002 hasil itu telah kita laksanakan hingga hari ini dan kita menemukan fakta-fakta diperlukannya berbagai penyempurnaan agar tidak terjadi penyelewengan penyalahgunaan dan salah arah dari spirit dan cita-cita dari undang-undang dasar kita yang